Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya ada orderan di Sopi ya Ini Ncomputing L230 Ya ordernya 2 unit ya Ordernya 2 unit Sebentar, saya tes dulu Untuk memastikan unitnya berfungsi dengan normal Dan disini saya hanya sampai reset aja ya Hanya sampai reset aja Orderannya buat Mubarok Hasanuddin ya Baik, disini saya akan tes dulu Ini kelihatan gak displaynya ya Ini saya on-kan dulu disini Untuk portnya, disini saya pakai PS2 Ada kabelannya juga Ini masih off ya Masih off, ini ke displaynya disini Saya on-kan dulu untuk unitnya Ini on-kan dulu Disini saya hanya tampilkan use passwordnya Masih di password atau tidak Ini saya ketikan aja F10 Biar gampang Terus disini saya kasih lihat untuk passwordnya ya Disini tertera don't use password Jadi tidak menggunakan password Ini biar kelihatan ya Si low ya Oke, gak apa-apa Ini sih ada kelihatan paling atas ya Disini saya sudah Tampilkan disini Don't use password Ini mungkin masih kelihatan Agak si low Kalau misalkan saya turunkan Untuk brightnessnya ya Bentar, saya turunkan bisa turunin ya Untuk brightnessnya Biar apa namanya Kelihatan maksudnya Oke, begitu jelas ya Oke, yang penting disini sudah kelihatan Don't use password Saya sudah gunakan Terus untuk LAN Nah, disini untuk LAN Disini saya kasih lihat juga Untuk internetnya dia jalan ya Kalau ngelihatnya gimana disini Di unitnya dia kedip-kedip Di unitnya dia kedip-kedip ya Ini yang paling tengah Nah, kelihatan ya Dia kedip-kedip Terus disini saya kasih lihat untuk speednya juga Ini saya cabut LAN-nya ya Saya cabut LAN-nya Nah, ini yang terputus Saya sambungin lagi Nanti saya akan cek untuk speednya Oke Disini saya cek untuk speednya Untuk speednya disini 100 ya Disini speednya 100 Oke, untuk unitnya yang pertama aman Saya kasih unit yang kedua ya Ini saya off-in dulu Ini saya off-in dulu Saya cabut Saya ambil unit yang kedua Disini saya masukin juga untuk displaynya Posisi dimatikan dulu Ini untuk PS itu Saya pasangin ya Kalau PS itu harus Saat posisi mati ya Saat posisi mati Jadi mulainya dari awal Mulainya dari awal Ini masih mati Ini masih mati Kita on-kan Kalau udah tampil seperti ini Kita ketik aja F10 Disini kita cek untuk passwordnya Masih sama ya Don't use password Berarti saya sudah reset Jadi anda silahkan nanti di config saja Ya Saya klik save Tinggal anda config saja nantinya Disini saya mau kasih lihat juga untuk speednya ya Untuk lannya Apakah lannya koneksi Apakah lannya koneksi atau tidak Nah disini sudah koneksi Saya coba lepas Oke Dia putus ya Saya cabungin lagi Dan nanti saya akan Tes untuk speednya ya Saya tes untuk speednya Disini speednya 100 Jadi 10 per 100 ya Oke aman Untuk unitnya Ada 2 unit Buat Mubarok Hasanuddin ya Buat Mubarok Hasanuddin Di Sopi ya Sekian terima kasih Atur Nuhun Assalamualaikum Oh iya Kelengkapannya ada adapter ya Nanti ada sama bracket Nanti saya kasih Selamat menikmati